Menyusul ditemukannya varian Omikron pada petugas kebersihan, RSDC Wisma Atlet Kemayoran memperlakukan lockdown. Impas lockdown ini pasien sembuh mengalami penundaan kepulangan. Selama lockdown, manajemen melakukan upaya tracing kepada seluruh penghuni Wisma Atlet Kemayoran untuk mendeteksi Omikron. Dilansir Oltribunyews.com, lockdown RSDC Wisma Atlet Kemayoran diperlakukan selama 7 hari ke depan, terhitung Jumat 17 Desember. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Lieutenant General Suharyanto menjelaskan, langkah ini bentuk antisipasi pencegahan penularan varian Omikron pada level komunitas. Menurut Suharyanto, keputusan lockdown berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Menko Marves Lutbin Sarpanjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, TNI, dan Satgas COVID-19. Sejumlah tower RSDC Wisma Atlet difungsikan sebagai tempat karantina pelaku perjalanan internasional. Hal ini melengkapi Wisma Atlet Pademangan dalam beberapa pekan terakhir. Lebih lanjut, pemerintah akan membuka rusuh nagrek di Jakarta Utara sebagai karantina terpusat pekerja migran, pelajar, dan ASN sebagai cadangan tempat karantina. Seperti diketahui, Menkes Budi Gunadi Sadikin pada Kamis 16 Desember mengumumkan adanya temuan Omikron di tanah air. Hal ini didapat dari pemeriksaan tiga petugas kesehatan RSDC Wisma Atlet, yang satu diantaranya positif Omikron. Data ketiga pasien sempat dikirim ke Balit Bangkes untuk diuji Genome Sequencing. Meski begitu, ketiganya dilaporkan tak memiliki gejala dan sekarang sudah dinyatakan negatif. Sementara itu, Menkes juga menemukan lima kasus probable Omikron. Kelima pasien tersebut belum dapat dipastikan positif COVID-19 Omikron. Dua diantaranya merupakan WNI yang baru pulang dari Amerika Serikat dan Inggris yang kini karantina di Wisma Atlet. Sedangkan tiga lainnya merupakan warga negara China yang datang ke Manado. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!